Alex Marquez tidak ingin gunakan motor warisan Jorge Lorenzo Repsol Honda telah memilih Alex Marquez untuk menghentikan Jorge Lorenzo yang pensiun pada akhir musim MotoGP 2019 Terlepas dari status sebagai adik dari Mark Marquez, Alex Marquez juga mempunyai bekal menterang untuk promosi ke kelas premier Sejak berkiprah di ajang Grand Prix pada tahun 2012, Mark Marquez kecil sudah mengoleksi dua gelar juara dunia Ya, masing-masing dari kelas Moto3 dan pada tahun 2019 Moto2 Rider berusia 23 tahun itu pun senang Alex Marquez sendiri sudah mengeber motor RC 213p dalam dua tes pramusim MotoGP yang berlangsung di Palinsia dan Zeret Pada November lalu, Gendati belum mengeber motor versi terbaru juga Belum mampu tampil cepat dalam uji coba pramusim Alex Marquez merasa sudah lebih senang mengenal timnya Tes berjalan lebih baik dari yang diharapkan Saya mengenal tim saya, saya merasa sangat baik dan termotivitasi Kata Alex Marquez Alex Marquez masih bersaham memahami karakter motor Honda RC 213p Demi mengetahuinya secara lebih ya Giorgio Lorenzo meminta banyak hal untuk membuatnya bisa beradaptasi dengan lebih baik Ucap Alex Marquez menambahkan Namun, saya memakai motor yang lebih standar Saya belum membutuhkan sesuatu yang istimewa Tutur pembalap asal Carvera itu Juara dunia Moto2 tersebut menilai bahwa untuk saat ini Yang paling penting baginya adalah mempelajari Seluk beluk motornya Sisanya akan dia ketahui seiring berjalannya waktu Akan ada waktu bagi saya untuk meminta hal-hal itu Namun tugas saya untuk belajar masih banyak Ucap Mark Marquez lagi Untuk saat ini semuanya berjalan dengan baik Dan saya perlu menemukan batasan saya Untuk kemudian mengatasinya Kata Alex Marquez Marquez ancam tinggalkan Honda Jika permintaannya ini tak dipenuhi Pembalap Repsol Honda Mark Marquez menjadi satu-satunya orang Yang bisa membawa RC 213B sebagai juara Untuk saat ini Sementara tiga pembalap lainnya Masih tetap kesulitan dengan problem masing-masing Marquez masih terikat kontrak dengan Repsol Honda Sampai akhir tahun 2020 Setelah itu Marquez akan bebas menentukan pilihan selanjutnya Tapi besar kemungkinan Ia tak akan meninggalkan pabrikan Jepang itu tersebut Meski demikian Rider Spanyol itu mengakui bahwa Ia akan tetap mendengar setiap tawaran yang masuk padanya Dari selain Honda Sebagai bentuk rasa hormat untuk urusan profesional Marquez juga punya permintaan dan syarat Yang akan ia ajukan ke Honda Jika ingin tetap lanjut Seperti yang kita dengarkan Saya harus mendengarkan tawaran semua pabrikan Karena saya harus menghormati mereka Untuk saat ini Prioritasnya adalah Honda Tapi kami akan mendapat semua yang kami minta Kata Marquez Kepada Liga Zeta Delosport Sebagaimana dimuat padok GP Kami punya kontak Saya juga punya permintaan Uang bukan prioritas Tentu saja itu penting Tetapi Saya meminta hal Hal olahraga Jika kita mencapai kesepakatan Dan memberi saya segalanya Dan bahwa saya yakin Akan proyek ini Honda tetap menjadi prioritas Sambung Marquez Marquez dan Honda saat ini Sudah seperti Satu paket yang saling melengkapi Sementara dengan pembalap lainnya Honda masih sulit Tapi Marquez tetap berusaha Untuk membuat Honda mudah Bagi semua pembalap Komentar saya Sama dengan yang dilakukan Lorenzo dan Crotlon Kami mencoba membuat motor yang lebih kompetitif Untuk semua orang Bukan hanya untuk saya Tapi jika saya bisa menang Saya tidak peduli dengan orang Akuinya Jadi Honda saat ini Hanya bisa dioptimalkan oleh Mark Marquez Dan Marquez sendiri ingin tetap menang Saya sudah lama tak tahu Saya sudah lama tak tahu rasanya kekalahan Saya tidak ingin mengetahuinya Saya disini untuk menang Ucapnya Untuk mencoba tetap di depan Demikian Anak Carvera itu Untuk mengikuti input terbaru dari kami Seputar MotoGP Jangan lupa subscribe Dan tekan notifikasinya Terima kasih Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe